Seorang pria dari Teluk Negara selalu patuh dan tahu akan hak-hak Allah serta selalu melaksanakannya sebaik mungkin. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya. Umur istrinya pun semakin beranjak tua sampai ia tidak kuat lagi menjalankan kewajiban rumahnya. Maka, pria itu pun meminta untuk didatangkan seorang pembantu. Terlepas dari keberatannya karena ada wanita lain di rumahnya, hanya saja ia melihat dari segi kondisi kesehatan istrinya. Ia pun mencari pembantu melalui temannya. Maka, datanglah pembantu dari seorang Filipina yang beragama Kristen serta tidak berhijab. Pria itu pun meminta si pembantu untuk memakai hijab, kemudian pembantu tersebut dengan enggan menjawabnya. Lalu, mulailah ia bekerja. Setelah dua bulan, datang sebuah surat dari kantor pos dan pria itu pun tahu dari pembantu tersebut bahwa tunangannya sakit dan dia harus pergi ke sana untuk membuatnya tenang agar cepat sembuh dan akan kembali setelah dua minggu. Lalu, pria itu mereservasi kartunya dari uang dirinya, kemudian sang pembantu tersebut berangkat. Setelah sepuluh hari di mana tempat tinggalnya sudah valid, si pembantu itu datang lagi ke rumah untuk kedua kalinya. Sedangkan istri dan anaknya sedang pergi dan akan datang dua hari lagi. Lalu, pria itu berkata, aku akan mengurusnya. Pria itu bekerja di pabrik dari jam 7.30 pagi sampai jam 5 sore dan dia pun sengaja pulang terlambat supaya tidak berduaan dengannya. Ketika pria itu mau pulang dan setelah pembantu itu tahu kapan kedatangan keluarganya itu, sang pembantu mulai berbeda gerak-geriknya. Dan waktu tengah malam, sang pembantu mengetuk pintunya dan mengatakan sambil menangis bahwa ia tidak bisa tidur di kamarnya. Lalu, pria itu menyarankan untuk tidur di ruang tamu. Lalu, dia menutup kamarnya dan dia langsung menghadap Allah SWT dengan berdoa berharap agar dia dijauhkan dari tipu dayanya, lalu dia sholat hingga malam itu berlalu dengan selamat. Di hari kemudian setelah pria itu selesai bekerja, dia sengaja pulang ke rumah agak terlambat untuk menghindar dari pembantunya itu lagi. Dan ketika dia duduk dan mengganti bajunya di kamarnya, datanglah si pembantu mengetuk pintu dan masuk kamarnya serta si pembantu telah berhias diri dan memberitahu padanya untuk tidak sungkan jika dia membutuhkannya. Hal ini sering terulang setiap saat dan tiap kali dia mengganti gaya rambutnya, majikannya berkata, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu, berdoa pada Allah SWT agar dijaga dari fitnahnya. Lalu dia tidur dan bangun waktu subuh. Si pembantu itu belum tidur juga. Dan setelah dia sholat dan berdoa kepada Allah SWT agar dijaga dari syaitan ini dan mempersiapkan diri untuk pergi kerja di pagi hari, dia melihat pembantu tersebut sedang menangis menghadap ke kursi dan berkata padanya, Aku menginginkanmu dan aku mengira kamu juga menginginkanku dan aku mencoba untuk menjurumuskanmu tetapi aku tidak bisa. Lalu sang majikan marah dan mengatakan padanya dengan ucapan yang kasar. Lalu sang pembantu meminta maaf dan berkata padanya, Aku telah menjadi pembantu untuk banyak orang dan aku bekerja seperti apa yang aku kerjakan untukmu. Dan aku bisa menjurumuskan banyak orang hingga 90% dan aku mendapatkan banyak uang dari majikan yang aku jurumuskan serta aku akan mengancamnya serta membongkarkan rahasianya. Dan aku berniat untuk menjurumuskan serta memerasmu dengan cara yang sama tetapi aku tidak bisa. Lalu dia berjanji akan kerja dengan sempurna dan aman. Lalu si pria itu pun setuju. Lalu para keluarganya pun datang. Dan pria itu memberitahu istrinya tentang kisahnya. Lalu dia mulai mengajaknya masuk Islam dan memberikan untuknya sebagian kitab-kitab Islam. Pada suatu hari sang pembantu berkata pada majikannya, Aku telah menemukan dalam jati dirimu seseorang yang dapat dipercaya serta seorang muslim yang teguh. Yang tidak mengumpar syahwatnya meski aku terus menggodanya untuk menjurumuskanmu dalam keburukanku. Tetapi sebaliknya, kamu yang menjurumuskanku tetapi bukan dalam keburukanmu, Melainkan dalam kebaikanmu. Apakah ada seorang muslim sepertimu? Lalu sang majikan berkata, Aku menganggap diriku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Lalu sang pembantu pun berkata, Aku ingin masuk Islam sekarang. Lalu dia pergi bersamanya ke pusat keislaman dan mengumumkan keislamannya. Ya ayuhal-naas uttakuu rambakum wakhshau yawma, Wakhshau yawma la yajizy walidun an'un waladih, Wala mauludun huwajazin an'un walidih şey'a, In-Wa'd-Allah حق, Falcek Mechani Tepukat Men-Tepukat Men-Tepukat Man-Tepukat Not-Tepukat Mais-Tepukat M58 Terima kasih telah menonton!